Halo conference, pada soal kali ini kita akan membahas mengenai bilangan kuantum. Pada soal diketahui beberapa harga bilangan kuantum dan ditanyakan nomor atom dari beberapa unsur berikut. Sebelumnya kita harus mengetahui bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama atau N menandakan kulit. Bilangan kuantum azimut atau L menandakan subkulit. Di sini terdapat 4 subkulit yaitu subkulit S. Memiliki bilangan sama dengan 0. Maksimal terisi 2 elektron. Subkulit P memiliki bilangan sama dengan 1. Maksimal terisi 6 elektron. Subkulit D sama dengan 2. Maksimal 10 elektron. Subkulit F bilangannya 3. Dan maksimal terisi 14 elektron. Kemudian terdapat bilangan kuantum magnetik atau M yang menandakan orbitalnya. Jadi masing-masing subkulit memiliki orbital sebagai berikut. Kemudian terdapat bilangan kuantum spin yang menandakan rotasi elektron disimbulkan dengan S. Jika elektron memiliki panah ke atas, maka sama dengan plus setengah. Jika ke bawah, maka sama dengan min setengah. Untuk mencari bilangan kuantum, kita juga harus mengetahui diagram kaedah Aufbau untuk mengkonfigurasikan elektron dari energi terendah hingga energi tertinggi. Di sini kita dapat mencari satu persatu. A, X2- memiliki nilai M sama dengan 3. L sama dengan 1. M sama dengan plus 1. S sama dengan min setengah. Sehingga kita dapat menggambarkan terlebih dahulu orbitalnya. Jadi di sini memiliki kulit ketiga dan subkulit satu itu sama dengan P. Sehingga jumlah orbitalnya sebanyak 3. Lalu kita isi sehingga M jatuh pada plus 1 dan S sama dengan min setengah. Sehingga ke bawah akan terisi penuh 6 elektron. Sehingga menjadi 3P6. Lalu kita dapat konfigurasikan dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Sehingga jumlah elektron dari X2- yaitu 18 elektron. Di sini kita harus mencari jumlah elektron dari X. Yaitu 18 elektron dikurangi 2 elektron sama dengan 16 elektron. Jadi nomor atomnya sama dengan 16. Untuk B, Y13 memiliki nilai N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan plus 2, S sama dengan min setengah. Di sini kita tahu bahwa terdapat pada kulit ketiga dan subkulit kedua yaitu D. Kita gambarkan orbitalnya. Sebanyak 5. Dan di sini kita isi sehingga jatuh pada M sama dengan plus 2 dan S sama dengan min setengah sehingga panah ke bawah. Sehingga terisi penuh 10 elektron. Jadi jatuh pada 3D10. Kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Sehingga jumlah elektron dari Y13 sama dengan 30 elektron. Dan di sini jumlah elektron dari Y yaitu 30 elektron ditambah 3 elektron sehingga 33 elektron. Nomor atomnya juga 33. Kemudian untuk Z14 memiliki harga N sama dengan 4, L sama dengan 2, M sama dengan plus 2, S sama dengan min setengah. Kita gambarkan orbital pada subkulit kedua yaitu D. Dan jatuh pada M sama dengan plus 2 dan S min setengah sehingga terisi penuh yaitu 4D10. Kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Jumlah elektron dari Z yaitu 48 ditambah 4 elektron sama dengan 52 elektron. Jadi nomor atomnya yaitu 52. Untuk K plus memiliki bilangan kuantum N sama dengan 5, L sama dengan 1, M sama dengan plus 1, S sama dengan min setengah. Di sini jatuh pada subkulit 1 yaitu P jadi orbitalnya terdapat 3 kotak dan terisi sampai M plus 1 dan S sama dengan min setengah sehingga terisi penuh. 5P6. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6. Jadi di sini jumlah elektron dari Ki plus sama dengan 54 elektron. Sedangkan jumlah elektron dari Ki sama dengan 54 elektron ditambah 1 elektron sama dengan 55 elektron. Jadi nomor atomnya sama dengan 55. Sekian pembahasan hari ini, sampai jumpa di soal selanjutnya.